Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disebut berpotensi mengubah konstelasi politik partai besar bila dicalonkan sebagai presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Hal ini berdasar hasil survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Hasil survei terbaru SMRC, konstelasi partai pemenang pemilu 2024 tak lepas dari partai besar. PDIP masih menjadi yang tertinggi dengan raihan 25% suara. Mengungguli Gerindra dan Golkar di posisi kedua dan ketiga. Sementara PKB menyusul dengan 8% suara di atas Nasdem yang meraih 7% suara di tempat kelima. Khusus untuk partai Golkar, SMRC merilis tiga besar kandidat presiden yang bila diusung partai beringin akan membawa dampak elektabilitas positif. Dari ketiga calon, Ganjar Pranowo menjadi kandidat dengan elektabilitas tertinggi disusul nama ketua umum partai Golkar Air Langgahar Tarto dan Erik Tohio. Bila partai Golkar mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, Ganjar bisa mengatrol elektabilitas Golkar meningkat 6% menjadi 17%. Sementara Air Langgahar Tarto bisa mengatrol angka 2%. Kalau Ganjar yang dicalonkan oleh Golkar, ada kenaikan cukup signifikan. Tadi dari berapa? 11% Dari 11% menjadi 17%. Itu berarti kurang lebih 6% kan? Jadi Ganjar bisa menaikkan suara Golkar kalau Ganjar dicalonkan oleh Golkar. Saat Ganjar mampu mengatrol elektabilitas partai Golkar bila dicalonkan sebagai capres, PDI Perjuangan justru kuduas pada. Karena dari hasil survei menunjukkan bila mereka tak mengusung Ganjar, partai banteng moncong putih terancam kehilangan dukungan 7% suara dari pendukung Ganjar Pranowo. Hingga saat ini, back PDI Perjuangan maupun Golkar belum menentukan siapa yang akan diusung sebagai capres dan jawab pres pada Pilpres 2024 mendatang. Golkar yang tergabung dalam KEB masih malu-malu menentukan calon. Sementara PDI Perjuangan memiliki sejarah mengumumkan kandidat di saat-saat terakhir jelang gelaran Pilpres.